Pemirsa seorang ibu histeris dan pingsan saat penertiban rumah Dinas Pori di kawasan Ciputa, Tangerang Selatan. Sementara di Bengkulu, eksekusi rumah mewah juga diwarnai kericuhan. Ibu ini histeris hingga jatuh pingsan saat menolak penertiban rumah Dinas Pori di kawasan Ciputa, Tangerang Selatan. Senada, sejumlah penghuni lainnya juga menolak eksekusi yang dilakukan Satbrimo Polda Metro Jaya. Meski mendapatkan perlawanan, petugas tetap mengangkut satu persatu barang-barang dari dalam rumah yang akan ditertibkan. Polisi telah bersosialisasi sebelum langkah eksekusi. Yang harus diketahui saja, semenjak perpol nomor 13 tahun 2018 terbit, harusnya mereka sudah tidak punya hak lagi untuk tinggal di sini. Tapi ini sudah ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, bahkan ada yang sudah pindah tangan ke orang sipil, segala macam. Di lokasi ini terdapat 44 rumah Dinas Pori yang akan ditertibkan secara berangsur. Sementara di kota Bengkulu, eksekusi rumah mewah juga diwarnai protes dan memicu kericuhan. Pemilik rumah menolak eksekusi petugas yang didampingi puluhan personil polisi. Bahkan petugas terpaksa mengamankan sejumlah orang yang dianggap menghalangi eksekusi. Meski diwarnai kericuhan, akhirnya eksekusi bisa dilakukan. Diketahui rumah mewah ini telah dilelang oleh pihak bank dan jatuh kepada pemenang lelang atas nama pemohon eksekusi. Kita akan tetap melanjutkan penetapan. Jadi nanti kami tidak harus menunggu hasil itu dulu. Kami tetap membacakan penetapan dan proses tolong kami diberi juga untuk melaksanakan. Karena kami bukan saya Pak Yang Anu. Ini perintah dari pimpinan. Jangan ke saya menghadap. Meski rumah telah dieksekusi, pihak termohon akan mengajukan langkah hukum melawan keputusan pengadilan. Tim Liputan, Ainews melaporkan.